Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bonsai indonesia kembali bersama channel Abadi Bonsai Sekarang kita akan membahas tentang iprik Jadi saya punya bahan iprik yang kondisinya kurang bagus namun ada gerak dasar yang bagus Jadi saya sengaja cangkok cabang-cabang Jadi sahabat bonsai harus punya persediaan cangkoan seperti ini Kalau bisa kita tanam dulu sehat segar baru bikin sambungan Contohnya ini kalau dari cangkoan langsung saya proses langsung saya kasih paku ada yang hidup ada yang mati Ini mati ini hidup Ini hidup Hidup ada sebagian hidup sebagian mati Jadi sebaiknya persiapkan terlebih dahulu cangkoan yang sudah hidup Jadi kita mudah memprosesnya Jadi Langkah kedua Saya akan membuat model ini model dobrak Jadi Kelemahan dari Pohon ini Ini cabang yang di bawah Naik ke atas Jadi melebihi cabang yang kedua Tingginya Jadi Ini tidak proporsional Jadi kita akan Merubah dengan cara Bukan dipotong kita bikin cabang baru Itu prosesnya lama Jadi kita Tekukan Jadi kita Membentuk face ini Supaya ini lebih rendah Ini Ini lebih tinggi Posisinya di bawah namun lebih tinggi Jadi tidak Proporsional Kita akan rubah Kita akan pendekkan Langsung kita mulai Jadi kita memperkirakan Mana yang mau dipendekkan Sekitar sini ini Jadi Ini Yang tinggi Daerah sini Jadi kita Kan V Daerah sini Ini tujuannya Supaya cabangnya turun Ini mengarah ke atas cabangnya Jadi Melebihi cabang Kedua Yang Pangkalnya ada di atas Jadi Secara Normalnya ini Ada di atas Namun itu Sudah melebihi Kita lihat Lebih tinggi dari cabang kedua Kita akan turunkan Dengan metode Tekuk Cabang Berhati-hati Jangan sampai Kelewat Kemudian patah Berakibat fatal Jadi kita harus Perkirakan Benar-benar Nah Sahabat-sahabat Kita lihat Lukanya Mengangah Ini kita akan Tekuk Kita mulai Sudah terlihat Kalau belum pas Kita Ini mempercepat Proses Sahabat-sahabat Jadi kita Kalau memelihara Cabang baru Membutuhkan Waktu yang lama Jadi Kita buat Seperti itu Jadi Nah Sudah mengarah Ke bawah Jangan lupa Kalau ada Penutupan Bium Kita pasang Penutupan Bium Supaya Proses Sambungan Lebih cepat Namun Tanpa Langkah berikutnya Kita membutuhkan Kawat Atau apa saja Selain kawat Bisa Tali rafia Atau Apa saja Untuk Membantu Proses Tekukan Supaya Tidak Berubah Kita paskan Hati-hati Jangan sampai Patah Karena ini Rawan Karena tinggal Sedikit Daging Dengan Kulitnya Tidak Nah sahabat bangsa sudah terlihat Tekuan sudah ada di bawah Sahabat bangsa Indonesia Tempelan dari cangkauan ini Yang kita lihat Ini berfungsi Atau akan membentuk sirip Jadi sirip-sirip bisa terbentuk Dari tempelan Ini contohnya Ini nanti akan menjadi sirip Jadi kita potong setelah lengket Kita potong Tergantung sampai mana kita bikin sirip Di sebelah Itulah kita paku Nah sekian sahabat bangsa Indonesia Konten kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.